Baik, terima kasih pemirsa dan masih bersama kami. Dama Inusaku, kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan yang bagus sekali dari Bapak Rinaldi untuk Ustadz Solmet. Berkaitan dengan vidunia khasana, akhirat khasana, tetapi pada kenyataannya seringkali orang hanya mengejar dunia, sebagian orang hanya mengejar akhirat saja. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan dari keduanya? Ustadz Solmet. Iya, ada tiga resep dari Nabi. Yang pertama, Ittaqillah haithuma kunta. Bertakwalah kalian di mana saja. Artinya tempat takwa itu bukan hanya di masjid, bukan hanya di musola, bukan hanya di majlis ilmu, tapi di mana saja bisa menjadi tempat takwa. Kau jujur saat berdagang, kau sedang menjalankan ketakwaan. Kau amanah dalam memimpin rakyat, kau sedang menjalankan ketakwaan. Kau jujur dalam tanda tangan proyek, kau sedang menjalankan ketakwaan. Di mana saja kata Nabi. Yang kedua, Nabi tahu bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Di sisi lain kita berusaha mendapatkan kesempurnaan. Tapi di sisi lain kadang kita berhadapan Abah dengan realita. Antara idealisme dengan realita, kadang-kadang suka berbenturan. Maka nasihat dari Nabi yang kedua, wa'atbi'is sayyiatal hasanata tamhuha. Kau ikuti apa-apa yang kau lakukan sebagai keburukan, yang kau lakukan sebagai dosa dan maksiat, dengan kebaikan. Maka kebaikan itu akan menghapus kesalahan dan dosa-dosamu. Bisa jadi kita lalai dalam sholat berjamaah, lalu kita tambah dengan sholat-sholat sunnah. Bisa jadi hari ini kita lalai dalam memberi nafkah, tapi nanti malam pulang menuju rumah, kita belikan banyak hadiah kepada anak istri dan keluarga kita. Dan yang terakhir, wakhalikin nasa bikhulukin hasanin. Kau punya harta, kau punya duit, kau punya pangkat, kau punya jabatan, jadikan itu sesuatu yang manfaat dan berguna bagi banyak orang dengan akhlakmu yang mulia. Jangan sombong karena kau kaya. Jangan merasa lebih hebat dan pintar karena ilmu mu tinggi. Jangan merasa kau punya jabatan, lalu kau berhak mengatur orang seperti budak. Kecuali di Jawa Barat, banyak budak. Loba budak. Budak letik. Adik kemana barudak, itu jamaknya budak. Itulah cara-cara untuk menyeimbangkan. Ada sedekahnya, ada amal solehnya. Jadi tidak selalu melulu, apa-apa yang dipandang ibadah, itu yang sudah tertulis matang. Tapi, yang tidak tertulis, kalau itu diniatkan jadi ibadah, dia bisa bernilai pahala di sisi Allah. subhanahu wa ta'ala.